Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, menuai pro dan kontra. Dalam putusan MK pada 15 Agustus lalu terkait hasil dari gugatan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 disebutkan, Pasal 280 ayat 1 huruf H menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Juru bicara MK Fadir Laksona menolak mengomentari keputusan Hakim MK yang menurutnya sudah melalui rangkaian proses panjang sesuai tuntutan pemohon. Mengomentari keputusan ya, itu sudah diputus MK berarti itu yang harus dilaksanakan dan tugas melaksanakan putusan itu tugasnya para penegak Undang-Undang, tugasnya eksekutif. Jadi Undang-Undang yang sudah diputus, dilengkapi dengan putusan MK yaitulah yang berlaku. Kemudian Undang-Undang itu juga yang harus dilaksanakan, harus ditegakkan. Jadi MK tidak mengomentari putusan, apalagi mengintervensi soal pelaksanaannya. Atas putusan MK, Bak Gayung bersambut, Ketua BMUI pun akan menggelar debat tiga baka capres yang akan diselenggarakan di kampusnya September mendatang. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua BMUI Melki Sedekhuang menyebut, Kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap baca capres ini pada 14 September 2023 nanti. Kami sudah melayangkan tantangan bagi setiap baca capres yang kini ada, Ganjar, Anis, dan Prabowo untuk datang ke UI, agar dikuliti isi pikiran dan diuji gagasan-gagasannya untuk bangsa sejak dua hari yang lalu. Sejauh ini, dua baka capres, yang ini Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo, akan ikut dalam debat yang akan digelar oleh BMUI. Menurut Anis, debat di area publik dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat. Sedangkan, baka capres Ganjar Pranowo mengaku siap atas debat yang akan digelar di UI. UI gimana? Udah nanti? Ya, nanti kita debat. Terima kasih ya. Meski begitu, putusan MK yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Menko PMK Muhajir Effendi menyebut, penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye justru bisa menimbulkan friksi. Meskipun MK saat ini sudah memperbolehkan, tapi Muhajir menyebut masih banyak tempat ataupun fasilitas umum lainnya yang bisa dijadikan lokasi kampanye. Nanti akan kita serahkan sendiri kepada masing-masing lembaga pendidikan, kalau memang itu tergulungkan. Tapi kalau itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya friksi, menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan, akibat-kibatnya untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak terlalu banyak tempat untuk kampanye, ngapain harus cari lembaga pendidikan yang juga membawa ya. Kini, tinggal bagaimana KPU dan peserta pemilu menerjemahkan putusan MK tersebut. Tim Liputan, Kompas TV